Intro 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 Yooo Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Jadi di setiap hari ini ya Kita terlihatlah Selamat datang kembali Jadi sebelumnya Gue juga ini ya Kita bakal Ngucapin terima kasih dulu Kepada sponsorship kita ya Yaitu Ada Autoritas Jansa Keuangan Ada juga Bank BRT Ada My Pertamina Official Apps Dari ini apa Pertamina Persero Dan juga Untuk ada Bank Mandiri Ada Bank Jatim juga Ada Angkasa Pura 2 Dan juga ada Gak lupa Telkomsel gitu ya So Jadi Kita langsung ya Ini baru ini kita bakalan Ada pengalaman Pertama Antara AJFC Dengan Bukan Unisma Uniwisma Oke Jadi kita langsung Dimana AJFC ini Sama Unisma Sama-sama dari Jawa Timur Sama-sama dari Malang Sama Turung Agung Dan juga Blikar Oh Jauh-jauh Ada yang nyempil jauh ya Blikar Dua-duanya juga masih pelajar semua loh Oh Jadi masih Terlalu keluar Oh Terlalu keluar Mudah-mudah Jadi hitungannya masih ini Apis Mudah Jadi Kemarin 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 Terlalu keluar Terlalu keluar Terlalu keluar Di Ketuaan hari ini juga Ada Gameway Ini Ii ada Gameway ini Pertu biasa Di Dengan Setelah Vansport berakhir Kita akan mengumum Jadi kita akan lebih tinggal Gimway seberupa ini ya diisi kredit ke nilai 100 rupiah jadi syaratnya ini perjalanan simpel caranya cukup ini ya live match yang paling menarik ya di hari ini nanti kalian tulis di kolom live chatnya di kolom live chat kamu nyerdan penyertai instagram kalian ya jadi nanti itu bakalan diuji siap matchnya terus syaratnya simpel banget cukup dengan polo ini ampi merawih bijaya dan ada support payment dan ga lupa juga dengan pemenpora yang yang paling terakhir ya di dunia face indonesia cuma polo itu aja simpel loh so masih ini ya di dalam masih menunggu karena kedua tim masih sedang preparation iya karena ini ada pengeluaran pikir karena kita ngobrol-ngobrol pikir dan untuk seputar wah ini nanti yang di ML saya berkiraan match ML nanti yang mulai playoff kira-kira tim unggulan siapa sih yang dipegang sama BBG kira-kira ini season kali ini kalau season kali ini sih emm lebih milik mengunggulin tim mananya ya alter ego sih ya oh mas ada alter ego alter ego ini ya salah satu tim yang di week 1-2 nya itu cukup gini ya seperti naik dan juga-juga kayak legit ga ngunjukin tariknya gitu tapi setelah itu ya mungkin karena perubahan meta juga di pertengahan season itu ya kalau posisi menurutku kalau untuk MVL season 7 ini mungkin yang cukup menaruh ini line up nya ini onyx onyx yip onyx kenapa tuh onyx karena onyx yaitu permainan konsisten ini memang benar-benar membuat walaupun sempet naik turun-naik turun dia perebutannya kan di slip-slip tuh sama yang post agent atau yang RSI jadi posisi hadlam depannya ini mereka geser saling geser menggeser tapi untuk konsistensi overall match nya emm kita lihat-lihat emang onyx lebih ini lebih stabil dari segi performance nya tapi menurutmu kenapa tuh bisa onyx bisa stabil kayak gitu mungkin ini ya apa salah satunya ini koordinasi tim di dalam mansung terus chemistrinya mereka udah dapet jadi permainan mereka jadi lebih apa lebih keliatan rapi mas itu aja dilihatnya mantep aja kayak udah paham satu sama lain ini mau pergerakannya kemana mau ngapain terus harus ngapain ambil decision nya itu cepet banget gitu jadi berarti yang yang kamu istilahnya highlight itu kayak hasil performance nya mereka cukup stabil tidak nge-tail gitu kan ya iya pak dan menurutku dari performance nya juga bener-bener ini sih keliatan lebih apa ya lebih naik daripada di season MPL yang 6 karena kan yang 6 lagi masih apa ya yang masih istilahnya bintang baru naik kan baru yang sebelumnya di season 15 CW CW kan yang baru naik terus ada Assange ini yang menggantikan posisinya si CW jadi CW nya bergeser ke arah tapi kan waktu season 6 kemarin kan yang winternya panjang banget itu kan Assange gila banget pakai Lancelot dia pakai pakai Roger juga bisa sampai maniac atau sampai savage bentar kan bagus berarti dia mau skill loh di season kemari tapi emang kalau individual sih emang ini ya by alien tentu yang cukup ngejutin dia yang baru tampil di MPL dari MDL bentar kan main di MDL sebentar langsung ditarik ke MPL dan ngasih performance ngejutin performance dia yang bener-bener maksimal banget di MPL oke jadi gimana terus kalau menurut kamu nih ini kan match sekali ini kan antara AJFC sama Unismani sempat denger-dengar gak kayak AJFC ini gimana sih dapat info-info kayak mereka oh jago nih salah satu contender yang oke gitu oh AJFC hmm menurut aku mungkin dari segi ini ya performa hmm bakalan ini sih menarik sih bakalan seru juga ngelawan dari tim yang itu ya Uniman itu oh iya kita langsung ke draft pick aja ya kalau gitu kita langsung lempar ke draft pick langsung terus begin game dan disini oke udah ada Matilda ternyata dan juga Digi yang kiri AJFC yang kanan Unisma dari ini mungkin mungkin apa Ragnals yang bakalan dibuang sama tim AJFC mereka udah gak pengen adanya Digi Feeder atau Digi sama sekali di match kali ini kan tapi untuk Meta Digi Feeder sekarang kurang work karena sekarang perhitungan dia mati kalau dibunuh itu dapatnya tetap 150 gold oh bukannya kalau dia udah mati lebih dari 5 udah perubahan patch jadi justru itu makanya sekarang Meta Digi Feeder ini udah mulai turun jadi gak terlalu banyak dipakai jadi makanya dari itu kayak harus mikir dua kali di dimainin Digi Feeder gitu dan disini yang cukup menarik adalah ada Uranus ya di band dan juga Selena disini Pak Quito berarti lepas Pak Quito Benedetta lepas harusnya jadi priority sih ya jadi gini ya jadi siapa yang mau ambil gitu kan pick pick atau nanti nextnya nanti tinggal diaduin aja berarti dan menurutku ini bakal masih ini ya masih tetap kayak mungkin Rafaela first pick bisa bisa Kagura tapi kalau mau pick oke Pak Quito seperti biasa ya itu udah udah pasti jadi priority pick ya Pak Quito Benedetta disini apakah Benedetta Benedetta dan juga Jowhead bisa di pick disini Benedetta Jowhead Benedetta Rafaela sih harusnya Angela juga boleh sih tapi kemarin Angela itu gak gak ada win ya yang match kemarin ya user yang yang main support Angela gak win 2 match kayaknya win bukan sih Bruno itu win loh Bruno oh iya jadi kayak 50% ya jadi satu match di Angela yang muncul di 2 match dan ya disini langsung di pick gitu aja Esmeralda ada Esme ya Jowhead Jowhead tapi ini kayaknya menurutku gak terlalu worth it sih karena apabila Esmeralda dilawani sama Pak Quito Pak Quito bisa ngedominasi si Esmeralda dan bikin Esmeralda ini living a hard lane jatuhnya ini kan pressure pressurenya itu lebih besar di arah Pak Quito kan karena dia damage burstnya lebih besar sementara Esmeralda ini lebih ini lebih ke arah King damage dia butuh waktu lah ya butuh waktu mengeluarkan damage outputnya dan disitu ada UV dan juga Angel lah eh Angel lah Rafaela berarti ini bakalan jadi dual support nih Rafaela plus Eve UV hmm yang menarik disini ada UV dari ultimate nya ya yang bener-bener dimana itu gede banget AOE nya kontrolnya itu besar dan ada Alice diambil dari tim Unisma disini iya mereka kayaknya pengen langsung lompat ke arah belakang langsung ke arah Eve jadi Eve nya gak terlalu jadi threat yang yang mengganggu kan dari arah belakang gitu dan langsung di band gitu aja Bruno berarti dari tim Unisma gak pengen ada damage yang terlalu sakitnya masih tapi untuk Marsman sendiri masih ada Brody dan juga Granger Cloud ya ya disangsin juga oke dan Chang'e ya hmm mungkin dari tim AJFC ini cukup ini ya aware sama Chang'e juga sih ya mereka mungkin gak pengen blue buff nya langsung di Meteor Sour gitu aja sama Chang'e sih jadi mereka pengen ya udah kalau blue buff nya nanti lebih secure buat ke arah Corco nanti gitu tapi untuk dari segi line up dari Unisma nih kemungkinan marksman paling tepat apa ya Granger oke sih soalnya dari tim AJFC ini gak ada hero yang bisa langsung nabrak ke belakang oh iya sih mungkin mungkin apa namanya mungkin lebih ke arah menggunakan Eve itu biar AOE nya besar dia bisa langsung reach ke arah belakang juga dengan skill ultimate nya cuman ya jadi kurang ada hero yang langsung bisa lompat ke belakang sih sementara dari tim Unisma mereka punya Jowhead dengan Unstoppable Force ada juga Alice dengan itunya itu dan disini yang menarik ada Gusion di match pertama kita pada hari ini itu ada Gusion yang bakal nyambut nih menurut Gusion Southlane sih menurut BPG sendiri Gusion ini wise ini gak strong pick gak hitungannya untuk di line up dari HGFC sendiri mungkin lebih ke arah comfort hero nya ya karena menurutku secara secara perhitunganku sendiri kalkulasi ku untuk Gusion survivability nya di lane itu tidak good gitu loh dia gak punya escape mechanism nya cuman menggunakan skill ultimate nya aja just goldernya cukup lama sekitar 15 detik window nya juga tidak tidak harusnya tidak cukup worth it cuman mungkin itu adalah comfort hero dan kembali ke strategi yang mereka mau terapkan ya dari line up ini cukup menarik ya dari BPG sendiri lebih mendukung ini mana dari lininya ke arah AGFC atau ke Unisma nih aku sih lebih ke arah Unisma sih soalnya mereka lengkap banget mereka punya hero yang bisa langsung snipe backline ya mereka juga punya hero-hero yang itilahnya bisa mendominasi lain seperti Esmeralda juga ada satu lagi ada johet johet dia punya ellis juga ellis juga lunox juga oke banget kalau dikombin sama johet mereka punya dua pick off potensial juga oke dan ini kita langsung saja mulai ke match pertama kita antara Eddie berlawanan dengan Unisma ya disini untuk hari week ketiga gitu ya hari kedua ya hari kedua hari kedua juga hari kedua oke sudah ada tiga pemain dari tim AGFC coba untuk langsung clear secepat mungkin sementara ada tim Unisma langsung ke arah blue buff mereka tidak mau buang-buang waktu terlalu lama dengan adanya johet dan juga gisangshin ini lebih cepat untuk clear blue buff maupun red buff nya oke disini Bayu berusaha mencicil ke arah johet ya disini dicicil gitu aja cukup banyak sementara dari situ ada ini ya Fadil 1 lawan 1 damage nya sakit banget itu dari Pacuito masih tidak bisa diundurin gitu aja sama seperti yang aku bilang tadi ya berarti kalau Pacuito dilawani sama Esmeralda pasti matchup nya 6535 ke arah Pacuito jadinya Esmeralda nya ini lebih ini ya lebih defensive ke arah tower gitu iya dia nggak bakal bisa lebih agresif sih otomatis dia cuma clear wave clear wave gitu aja sementara kita lihat di arah batang-batang disini dudu akan beras dengan Urasame Uraume oh Uraume iya disini Uraume nya gusin oh dari arah atas bener yang dibilang ada yang keculik disitu langsung aja langsung aja mungkin saya akan dikeluarin kayaknya ini oke ultimate dari dikeluar Pacuito berusaha ngusir si Fadil disini ya AW si AW terpesona terpesona kayak yang kita lihat Fadil coba untuk diusir dengan terpesona tapi disini Pacuito nya bener-bener nggak takut ya walaupun kayak dari segi HP nya cukup disadvantage tapi nggak karena dia animasi skill nya itu cash point nya juga cepet dan cooldown nya juga eh Pacuito ini hero yang diculuki no cooldown hero jadi dia bisa spam dengan pd kalau dia bisa eksekusi dengan bagus kita lihat dia ada top lane sini langsung di finishing ya dibantu sama skill dari Swordspike nya tadi oke dan disitu turtle sementara dari lini atas Pacuito hampir aja mau membunuh jauh head ini ya pemain dari tapi berhasil diamankan oleh Yisang sih turtle nya dan disini di zoning gitu aja sama Fadil sepertinya mau kemana ini lunox udah udah dilempar gitu aja sama jauh head coba untuk disamatin gak mau ARI unix mas sendiri sepertinya gak mau engage yang terlalu terlalu komit terlalu maksakan sih karena udah udah dapet turtle ya udah aman gitu ya main save dulu dan disini masih gold nya masih beda dikit banget masih 400 juga masih aman skor juga masih 200 sementara disini Pacuito cukup loh dikejar sama Elismeralda di pressure mundur lagi SMA nya sementara ada Rafaela nyusul ke atas dicicil coba untuk menahan moon star moon star moon melebihkan ya dari dangernya udah dapet gold buff sementara berusaha untuk menghancur seorang Fadil Fadil apakah bisa meninggal ternyata di finish up gitu aja sama danger ya ada 2 kill yang terjadi ya di arah bawah dan juga atas Uraume di selalu kehilangan nyawanya sementara Fadil ya bertukaran dengan Uraume tadi ya dari atas yang bawa komit dari ini dari Elis dan kawan-kawan juga sementara dari Rafaela disini sudah mengarah ke red buff musuh ya di arah red buff lawan jauh itu mengarah si Fadil Fadil kali ini kita lihat terjepit gak bisa kemana-mana sepertinya dihajar oleh Pak Kuito kali ini dan malah Pak Kuito yang terjangkap oh nice banget di arah atas dan bawah itu class nya terpisah ya tapi mereka itu trade gitu loh 2 sama 2 oh Raps soalnya Fonex sampai buang flicker gitu tapi udah berhasil diamanin ya dan langsung di emote gitu aja di melet-melet gitu dipancing emosinya sepertinya nih tapi yang menarik disini adalah dari kedua tim sama-sama memiliki ini ya objektif tersendiri ya gak mau ketarik permainan dari lawannya jadi semua mereka berdua sama-sama komit yang yang dari tim oh kali ini ada mega kill dapat oleh Granger kali ini Fadil terpik off 3 kali dan turtle sudah di start lagi-lagi ya berlunox barengan dengan Isang Sin Isang Sin disini dan udah ada Bayu Bayu barengan dengan Gusion ya disini oh berhasil kill seorang Granger kan cukup lah Granger 1 HP tersisa yang mencoba untuk kabur tapi sepertinya malah meninggal seorang Lunox kalinya disini ya Lunox nya terlalu jauh ya iya over commit over extending juga dan full up yang cukup baik dilakukan oleh Gusion ya disini dari dari permainannya GFC ini masih ini ya terbilang cukup cukup rapi rapi juga mereka eee melakukan rotasi yang efektif lah meskipun mereka harus kehilangan satu tower di area bottom lane ya iya tapi dari segi objektif kan kayak mereka commit di atasnya masih kurang nanggung gitu jatuhnya soalnya gagal mendapatkan tower atas juga sementara disini ada rotasi yang ke arah atas kita ada disini ada rotasi yang kelihatan banget ini bakalan di jeput padel coba untuk mengarah ke arah Pakuito Pakuito bersembunyi di semak-semak masih belum ketahuan ya sama masih belum ketahuan ya sudah ketahuan kali ini Pakuito langsung saja oh stabilannya udah dibuang begitu aja ke 0 outstand gak kena off the target coba untuk kabur tapi harus meninggal di tangan seorang isang eh gak bisa kemana-mana seorang if 4 hero gitu aja langsung 4 di jeput 2 ya gak bisa kemana-mana sementara dari arah bawah udah dapet 1 tower ya dibalasin lagi di atas juga dan disini bakal diterusin diterusin ke arah dari luar ya karena gak ada yang nge-dev sementara dari bawah granger nya juga berusaha ngasih pressure ke bottom lane juga sih oh enggak mutusin untuk mundur dan disini trading nya masih kurang worth ya untuk dari IGFC itu sendiri ya iya eh der sonata nya sakit banget one hit lagi eh masih bisa di ejector ditolos masih bisa selamat dari esmeralda sendiri berusaha mundur masih tinggal setitik darahnya dari granger masih bisa lolos di cover 3 pemain dari IGFC nice banget dan disini masih bisa bertahan bagus banget tadi positioning dari seorang granger tadi dia gak nerima damage sampai dia meninggal masih ada sedikit HP buat dia untuk kabur dan recall masih di healing sama raffaella juga jadi survive juga itu tadi ada efek bird juga tapi masih diselamatin sama ini ya dari lava nya sendiri bener bener nempel ke arah granger tadi dikit lagi kalau misal lunox nya bisa bisa ngeluarin satu skill lagi ke arah granger mungkin bisa di pick nah kali ini langsung aja star moonfall ke arah seorang pakuito pakuito tapi kali ini kenal asa nya gak kenal langsung ada mountain shulker sementara itu dibawah kali ini seorang uraw meme coba untuk kabur Gaussian nya gak bisa kemana-mana sepertinya langsung aja granger mengarah ke arah sebuah red buff sementara itu turtle sudah di star oleh isang sin tapi di atas showdown nya malah dimenangkan oleh seorang pakuito lagi kalian kita lihat bayum coba itu maju dan sonata ke arah isang sin dan di block begitu saja tapi meninggal seorang lunox begitu saja terkena skill daripada if kali ini coba untuk kabur do 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 coba untuk kabur sudah berhasil relocate begitu saja blood out mengarah ke arah tiga hero dan tapi dia harus meninggal lagi tiga hero ketemu lagi seorang jawat mencoba untuk eger ke belakang karena seorang masih berusaha kabur disini langsung diterusin gitu saja dikejar sama tiga orang disitu dua orang rafaela dan juga dengan granger jahatnya gak bisa kemana-mana dan god like didapet sama seorang granger waduh dan disini gusion dan juga ini ya pakuito nya langsung commit cara middle disini dan berhasil mendapatkan tower sementara oh gusion berhasil mendapatkan tower 5 kali 5 kali terpik off ya 0-5-3 dan disini permainan dari ajfc perlahan tapi ini ya bisa ngebalikin keadaan jadi ngasih pressure bales pressure jadi dari awal udah apa namanya udah agresif dan efektif juga jadi dia gak pernah rugi gitu tapi sementara itu disantem gitu aja seorang granger oleh lunox disini di arah jangkuk dan disini yang cukup menarik adalah kedua tim ini mulai bales-balesan ya dari yang early-nya arah unisma lebih ngasih pressure sekarang sebentar kita lihat disini jauh headnya gak bisa kemana-mana tempat dan harus meninggal masih diterusin karena silversmith terlalu banyak menerima dimension harus meninggal karena ini tapi dia malah terbunuh begitu aja 4 hero dari tim ajfc berhasil meratakan 3 hero dari tim ajfc yang menarik disini adalah positioning dari uv itu sendiri dia sembunyi di bus mengeluarin ultimatenya gak ada yang ngedistract jadi disitu cukup kesusahan untuk iya karena tadi kan unisma ini butuh release ya untuk nge-cancel shift gitu langsung nge-burst dia cuman masalahnya malah ee masalahnya ini ya jadi uraume disini berusaha farming gitu aja dan fadil disini berusaha diarah bottom bottom lane disini masih berusaha ditahan wow disitu jauh headnya berhasil mendapatkan ini objektif sementara dari arah bottom di lord sudah mulai di start dan kita langsung teruskan oke disini udah ada prepare ke arah lord disini udah ada kedua tim disini bersiap-siap dua lima lima lawan tiga disini langsung di open fight gitu aja ultimate dari lunox sudah masuk elis sudah masuk jauh head cukup lo lunox juga cukup lo dan masih berhasil ini lima hero dari oh empat hero karena ini harus meninggal di tangan seorang gusion kali ini elis terlalu jauh gak bisa kemenangan sepertinya empat hero mengepungnya tapi masih bisa kabur seorang elis tapi seorang elis merada harus meninggal di tangan seorang paku itu paku itu kalian lanjut ke arah elis elis mencoba itu blowout out paku itu galah banget paku itu galah banget malah dijentuhnya dikasih ke elis ya ampun apa maksud muja head jauh head langsung aja stop bubble force langsung bikin off strike gak bisa mati masih bisa dodge kalau ini di load out gitu aja terlalu terlalu dan harus meninggal seorang apa yang bisa menoparkan 2 kill oh my god langsung dapet eh nice nice block dari nice block dari lunox disitu tapi harus harus buang ini ya flicker ya iya gak masalah yang penting kan jauh headnya kan berhasil tadi amanin dia dapet 4 kill kan dia dapet 4 kill which is masih killing streak jadi kalau gak mati sih bagus banget sih itu tadi yang cukup menarik adalah dimana paku itu berusaha nge-clutch tadi disitu iya berusaha mendapatkan 2 2 player dari unisma kan tapi gagal disitu gagal malah dia akhirnya permainan tarik ulur dari unisma duet jauh head dan juga alis bagus banget sih itu dan disini kita lihat udah prepare ke arah atas sepertinya ini sementara dari jauh headnya bakal turun ya disini coba untuk kontrol area lord block pit fadilnya sekarang turun ya sementara kita lihat di arah bawah sementara elis kita lihat di atas ada showdown antara elis dan juga goshen dan goshen berhasil langsung mendapatkan elis begitu aja di burst bro emang bener-bener ini ya iya langsung aja injektor ke alas belakang kali bayu terkena injektor oleh jauh head langsung aja anset bubble force ke arah bayu bayu cukup lemah kalian mencoba itu kabur sementara itu fadil sangat lemah mencoba kabur kalau ini paku itu sangat lemah dan harus meninggal di tangan seorang yisang xin kali ini dari tim ajfc mencoba untuk membalaskan tim unisma dan rhapsody tadi cukup sakit cukup sakit udah keluar dead sonata juga dari arah bawah berusaha nge-off ke arah esmeralda tapi ya udah udah berusaha ditahan tapi masih ini ya gak bisa selamatkan disitu harus kehilangan elis karena disini peran pentingnya ini ada elis elis gak bisa 1v1 melawan goshen karena damage burstnya terlalu kuat sepertinya jadi agak PR sih ini untuk tim unisma jadi lebih baik kayak elisnya lebih nge-stick ke fight daripada ininya sih jadi kayak gimana caranya mereka main tarik ulur kayak tadi kita lihat di atas kali ini ada showdown antar gushen ada juga esmeralda kali ini fadil mencoba untuk kabur kali ini lemas kali dikejar oleh goshen oh enggak masih bisa kabur begitu aja loh itu darahnya static banget ya udah dikit banget deh ternyata disini masih prepare standby ke arah lord di sini sama-sama gak mau kehilangan momentum dibuka begitu aja kali ini jawhead mencoba untuk mencari posisi dari teman-teman mengejar bayu di bush kali ini jawhead terkena slow enggak 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 mutusin untuk mundur mereka masih belum mau terlalu over commit enggak mau ngelort dulu karena masih ada gushen juga yang bakalan ini ya bisa menculik satu pemain dari gisma di sini yang cukup berbayang gitu aja sementara itu langsung coba untuk di start di colek gitu aja bapak lordnya dari granger sementara dari atas itu bursa kabur oke masih aman dan lord sudah di start oleh granger ya di sini di cover dengan bayu dan juga awe ya di sini udah di udah tinggal 3 bar lagi sementara itu kan ini terlalu jauh pak kwitonya mencoba untuk menghajar di backline tapi elisnya juga ke backline dan berhasil mendapatkan satu kali ini langsung saja meninggal seorang isang sing kali ini granger berhasil menyebabkan satu lagi yif enggak bisa terdeteksi posisinya langsung coba tuh dihajar tapi malah gagal kombonya gak dapat kali ini seorang jauh coba tuh kabur tapi meninggal dapat satu basic attack dari seorang yif pak kwito masih berusaha mengejar karena fadil fadil masih berusaha mundur lari dan masih bisa selamat sementara dari elisnya sendiri di sini masih dikejar-kejar ditempel udah ada 2 orang di sini bakal ada pak kwito join the fight ya di sini Dodo apakah bisa survive di sini oke masih bisa ditahan diikat masih bisa mundur juga dengan aman di sini oke tapi dari untuk segi fight di arah laut tapi menurut BPG gimana nih tadi ehm MVP nya sih kalo tadi pak kwito langsung ke belakang baiklahnya diacak-acak begitu juga elisnya ke belakang diacak-acak dapat 1 tapi pak kwito nya dapat 2 nah akhirnya tukernya 3 lawan 2 kan tapi disini apa ya kayak kurang kurang pede sih dari yang yang aku lihat dari Unisma ini kayak kurang commit enggak mereka mereka commit cuma posisinya jadi kurang bagus karena di follow up damage di belakang itu kayak langsung kacak-kacak akhirnya Gusion nya udah lihat disangsinya sekarat langsung disikat kombo mati mereka gak punya damage dealer lagi yaudah eh disitu ada yang keculik kesendirian terlalu maju di depan disitu jauh headnya dipulangin gitu aja cuma sebentar sementara tower bawah langsung dibersihin lunox sudah pakai ultimate light disitu masih gak bisa mundur dan dikejar sementara paku itu fokus ke atas dan langsung ada Alice kayaknya di end langsung aja berusaha di end apakah bisa di end gak ada minion gak ada minion gak ada minion masih bisa ditahan sepertinya enggak masih mundur masih ada nafas sedikit untuk Unisma ya nah disini tower mid udah masuk tersisa usages sendirian disini ada 2 orang berusaha menahan dan sonatanya connect masih kurang dan langsung di commit end ternyata well good game juga buat ini ya buat Unisma dan congratulations buat AJFC yang memenangkan match pertama kita pada siang hari ini jadi kita bakal break sebentar itu jangan kemana-mana tetap karena kita akan ada 3 match selanjutnya oke ya so itu terus terima kasih